Sudah polisi melakukan olah tempat kejadian perkara di rumah anggota Brimopoda Sumbar yang menjadi korban perampokan. Polisi juga memeriksa anggota Bayangkari yang menjadi korban perampokan. Polresta Padang melakukan olah tempat kejadian perkara dan memasang garis polisi di rumah anggota Brimopoda Sumbar yang menjadi korban perampokan. Polisi mengumpulkan sejumlah barang bukti di lokasi perampokan. Polisi juga memeriksa anggota Bayangkari korban perampokan yang masih menjalani perawatan di rumah sakit karena terluka akibat senjata tajam pelaku. Sebelumnya polisi juga telah menangkap perampok rumah anggota Brimopoda Sumbar. Polisi terpaksa menembak pelaku saat berusaha kabur ketika hendak ditangkap. Polisi menyita barang bukti perampokan berupa sepeda motor milik korban. Kita amankan tersangka perampokan yang terjadi kemarin hari Selasa pukul 10 pagi. TKP di daerah Jati kebetulan korban adalah seorang Bayangkari anggota Polri. Suaminya anggota Polri di Brimopoda Sumbar. Jadi hari ini malam ini berhasil kita amankan pelaku di pool ANS di daerah Katip Sulaiman.